Pokiam Kim Chee Jilid 15 Hektometer Hektometer ia kasih dengar suara dari hidungnya. Bisa jadi si pembunuh yang gemuk itu bukan suruhan kau, tetapi aku kenal dia. Adalah dia sendiri yang bilang padaku, bahwa ia sobat kekal kau. Jikalau di muka pengadilan aku mau menerangkan seperti ini, tidak nanti orang kompes dan siksa aku, hingga aku bercelaka begini macam pendeknya. Jangan kau pandang aku seperti bunga raya yang kebanyakan, aku masih kenal harga diriku, aku bernasib buruk, aku terima itu sendiri, aku hanya mengharap lo ya, supaya kau baik, itulah pengharapanku. Siam Nima berhenti sebentar akan susuti air matanya. Aku memang sudah ketahui kau, orang dari kalangan. Sungai Telaga tidak boleh dibuat permainan kata ia pula, jikalau bukan begitu, tidak nanti aku sudi ikut Cie Sielong si tua bangka. Ia rupanya telah terluka pula hatinya, maka ia lantai menangis pula, sesengguhkan dan mengulum. Bopak tercengang, ia mendongkol berbareng berduka. Apa kau bilang ia kata? Kau tetap anggap aku orang. Kalangan Sungai Telaga lah berdiam. Biar bagaimana juga ia merasa kasihan pada nona ini yang dapat anggapan keliru tentang dirinya anggapan mana telah dikukui. Ah ia menghela nafas. Nampaknya sukar buat aku kasih mengerti padamu ia kota kemudian. Baiklah kau ketahui, juga karena aku mengerti bugue, lantas kau anggap aku orang dari kalangan Sungai Telaga. Hal yang sebenarnya, justru orang dari kalangan Sungai Tei agak banyak yang musuhkan aku, yang benci aku sampai ke dalam tulang mereka. Sebaliknya, aku paling suka seterukan orang jahat dari kalangan Sungai Telaga itu. Sejak di musim panas aku datang ke pakhta ini untuk cari pekeriaan, aku berbareng pun telah tanam bibit permusuhan. Beberapa orang dari kalangan Sungai Telaga telah kari aku dan piebu dengan aku, aku telah rubuhkan mereka, lantaran itu, mereka jadi benci aku. Begitulah mereka telah siarkan omongan yang bukan, katanya aku orang dan kalangan Sungai Telaga, bahwa aku penjahat besar. Demikian Poan Lou Sam dan Oaye Kiepok berdua mereka telah gunai pengaruh uang, fitnah aku dan bikin aku celaka. Sampai sekarang ini mereka masih belum puas. Kau tahu, tidak lama lagi akan datang orang dari Holam, yang diundang untuk tempur aku. Mereka adalah Teng Chow Hia Biao Chin San dan Kim Chiyo Tio Gio Kin. Mendengar namanya Biao Chin San, Siam Nio angkat kepalanya. Apa kau bilang? Biao Chin San ia menegasi dengan air mati meleleh. Benar Bo Pek Manggut. Biao Chin San adalah erang paling terkenal dalam kalangan Sungai Telaga di Holam. Tentu saja kau tidak akan mengerti tentang mereka itu, ia tambahkan, kalau aku sebut nama mereka, itu melulu untuk kasih mengerti pada kau. Aku laki yang utamakan kejujuran dan keadilan. Aku mengerti aturan. Aku mengerti buge. Kalau aku berkelahip tidak lain. Sebabnya ialah aku tak sedih dihina oleh orang lain. Lihatlah malam itu waktu aku dengarkah suka ikut Chie Sielong, aku lantas berlalu dengan tidak kata apa lagi, tapi jikalaukah sangka aku cemburu dan jelus, hingga lantaran itu aku perintah orang bunuh Chie Sielong, terangkah salah anggap tentang diriku. Selagi Bo Pek bicara, Siam Nio sudah tak luk. Ia kaget bukan main dengan Biao Chin San akan datang ke kota Raja meskipun si anak muda tidak bilang yang kedatangan itu bukan untuk cari ia. Air matanya turun dengan deras. Segera ia bayangkan romen yang bengis dari Teng Chow ya Biao Chin San si ikan lho dan ia seperti dengar damperatan yang hebat dari Ok Pa Yang Mi menakutkan itu. Di depan matanya seperti berpeta bagaimana ayahnya telah dianiaya sampai binasa. Ia juga merasa, satu kali Biao Chin San sampai di kota Raja, ia akan menemui ajalnya begitu juga ibunya, yang akan tidak dapat ampun. Ketika itu Chiam Mama telah bertindak masuk, ia tidak dengar perkataannya Bo Pek, tetapi melibat anaknya menangis. Sedang Li Bo Pek lagi berdiri dengan air muka merah bahna gusar. Buat sesaat, ia jadi melegat. Bo Pek awasinya itu. Bagaimana kau pikir tantang hari kemudian kau ia tanya? Bagaimana bisa disebut urusan di belakang, sedang? Sekarang kami ibu dan anak akan lekas binasa kata Siam Nio, yang dului ibu ayah menjawab. Si Nona ini bicara sambil menengis dan air mata bercucuran. Tia Mama kaget. Ia memang lagi bersedih, menampak romen anaknya itu, ia turut menangis. Urusan kami berdua aku tak dapat umpatkan terhadapmu, lo ya, berkata ia kemudian seraya susut air matanya. Siam Nima menikah Cie Sielong belum ada satu bulan, Sielong itu sudah lantas ada penjahat yang bunuh. Selaka adalah kami ibu dan anak buat beberapa hari kami mesti mendekam di dalam penjara, malah Siam Nima telah menderita kompesan hingga selanjutnya ia telah jadi seorang yang berpenyakitan. Memang sudah sedari tadinya anakku punya tubuh tidak kuat dan sering dapat sakit. Di kantor orang telah tabuki ia secara hebat. Barang berharga kami sementara itu telah dirampas oleh pihaknya Cie Sielong. Karena semua itu terpaksa kami pindah ke rumah Neng Kimnya Siam Nimao tapi di sini kami tidak bisa tinggal lama sebab Neng Kim itu punya rewata o beberapa anak lainnya dan Siam Nimao terluka mukanya, hingga ia tidak bisa tuntut pula penghidupannya yang lama. Di sebelah itu, kemana ia mesti pergi akan pinjam pakaian dan barang perhiasan. Lantaran ini, ak-obab sudah tak berdaya, aku telah minta kau, Lilo Oya datang kemari. Aku mohon, mengingat perhubungan kau dan Siam Nio dulu, sukalah kau tolong kami. Bopek berdiam. Biar bagaimana juga, ia terharu, setia segala apa berjalan begini rupa apa aku bisa bikin kata ia, sambil menghela napas ia melihat ke atas menghela napas pula. Kemudian ia kata pula sekarang begini, ini saja. Aku nanti pergi pada beberapa sobatku akan pinjam uang, guna tolong kau, sedikitnya buat lewatkan hari yang mendatang. Tunggu hingga Siam Nio sudah sembuh supaya ia bisa ikut orang yang baik, agar kau, ibu dan anak, dapat penghidupan yang tentu aku pikir selanjutnya baik kau jangan tinggal lagi di rumah pelesiran. Mendengar orang hendak carikan uang, Cia Mama lantas saja jadi kegirangan. Kau benar, Lio Oya berkata ia memang juga, jikalau ada jalan yang benar, siapa mau kasih anaknya hidup di dalam rumah pelesiran. Lio Oya. Tanda petik. Tia Mama hendak omong terus, ketika bau pek rogoh sakunya dan keluarkan uang yang terus diserahkan pada itu adalah dua lembar gimprio. Sekarang pakailah ini dulu, berkata si anak muda titik lewat lagi dua hari, kau boleh pergi ke hoat pengsia cari aku, aku nanti sediakan lagi belasan cil sekarang ini lantaran aku baru sembuh, aku tidak suka sering berpergian. Selanjutnya aku juga tidak akan datang lagi kemari, maka sukalah si Amnima baik-baik rawat dirinya. Setelah kata begitu, buah pek menoleh pada si nona si Amnima rebah dengan kedua metu, terbuka lebar, dari dua-dua metu itu air metu meleleh keluar tidak berhentinya. Kedua belah pipinya, yang matang biru telah menjadi jalan mengucur dari air mata itu. Ia mirip sisa bunga yang rontok, yang mendatangkan rasa terharu dan kasihan. Bau pek memandang pula, tetap ia kuatkan bati. Ia menghela nafas. Nah, aku pergi, kata ia dan bertindak keluar. Ciamama mengantarkan. Bau pek jalan terus dengan tidak menoleh lagi, ia bertindak di humpong liulia kai dengan tidak keruan rasa. Mengikut pilau masyai toa kai ia menuju ke barat. Di sini ia cari sebuah warung nasi. Selagi dahar ia dengar orang bicara di sebelah mujanya. Di sebelah barat itu, warung aratnya Supo Ancu Maju, heran, kenapa ia telah tutup warungnya dan pindah entah kemana. Mendengar itu, bau pek mengerti, bahwa orang tidak ketahui Supo Ancu adalah pembunuhnya Chie Strong dan Puan Loh Sen. Setau kemana Supo Aucu sudah pergi ia pikir. Kalau ia tidak kerembit-remit dengan urusanku tidak nanti ia kabur, hingga sekarang aku jadi kesepian. Tanda petik. Sehabis dahar ia terus berjalan pulang. Ia tetap berduka mengingat nasibnya Siam Niu. Biar bagaimana juga, ia mesti hargakan nona itu, yang berani tanggung siksaan. Melulu untuk tidak sebut namanya. Maka amabil putusan akan cari uang, guna tolong anak dan ibunya. Tapi, tentang pernikahan, ia sudah ambil putusan menolak. Sekarang bau pek cuma harap dua hal pertama, rahasianya Siya Ujiye, yang ia ingin kotawi supaya ia dapat tahu betul siapa orang Siya Ujiye itu. Dan kedua supaya ia bisa lekas sehat seperti sediakala, agar ia bisa sambut Biao Chin San dan Tio Gio Kin. Ia bernapsu betul nenggunai pedangnya akan tandingi dua musuh dari holam itu. Satu hari lewat, buo pek bangun pagi, tidak perlu liangin musim cium menyampoknya muok dengan hebat, ia gunai pedangnya akan bersilat, untuk melatih diri. Ia bersilat mulai dari perlahan, sampai menggunai tenaga besar. Ia dapat kenyataan penyakitnya telah tidak ganggu hebat padanya. Tidak ia masih bisa berlatih, selama mana ia ingat Siya Ujiye dan kagumi kegagahannya Bujang Istal itu, ia pakai tungsa dan berjalan keluar. Ia bawa kereta, dengan apa ia pergi ke Pueleku. Ia tidak masuk dari pintu depan, hanya langsung menuju ke pintu samping buat pergi ke Istal. Semua pegawai Istal telah ketahui, yang anak muda ini adalah tamu yang dihargakan oleh Puelek, dari itu mereka menyambut dengan hormat, dan tempoh si anak muda kasih tahu maksudnya akan cari Siya Ujiye, satu di antaranya lantai selari akan panggil tukang roskam kuda itu. Siya Ujiye muncul dengan muka kotor, seperti juga sudah beberapa hari ia tidak cuci muka. Ia pun masih pakai baju dan celana birunya yang sudah rombeng. Hiante, kemarin aku datang cari kau, katanya kau keluar kata Boopek dengan sungguh. Siya Ujiye manggut. Ya, selama dua hari ini aku punya sedikit urusan ia menyaut. Boopek terharu akan lihat pakaian jelek dan tipis itu. Hiate, mari ikut aku ia berkata. Kita pergi ke warung. Arak, di mana kita bisa bicara. Siya Ujiye manggut, ia ikut anak muda itu keluar dari Istal akan menuju ke barat. Seng angin telah sambar mereka berulang. Boopek pakai pakaian tebal, ia masih merasa sedikit dingin, akan tetapi kapan ia menoleh pada si bujang Istalia bertindak dengan gagah, sedikit juga sobat itu tidak terganggu oleh hawa dingin. Segera juga mereka telah masuk ke daya sebuah warung arak, mereka pilih meja dan minta arak dan temannya. Apakah kau tidak merasa dingin? Hiate, agak mudah kita tanya. Sedikit diugat tidak? Sahut Siya Ujiye seraya geleng kepala. Jikalau kau tidak punya baju kapas, aku nanti kasihkan kau. Sepotong. Begitupun baik, sahut kawan ini tanpa malu-malu. Bukan main girangnya Boopek, mengetahui sobat itu suka terima pemberiannya. Baru dua hari aku tidak ketemu kau, aku kesepian bukan main kata ia kemudian sambil tertawa. Tadi aku berlatih sendirian, lantas aku ingat kau, Hiante. Aku bayangkan, coba kita tinggal sama, kita tentu boleh saling mengajar, bagaimana mengembirakan. Siya Ujiye hirup araknya ia manggut. Tapi ketika ia bicara ia menghela nafas. To aku, aku hendak berlalu dari Pak Hia, tapi seienak aku tidak punya uang, ia kata. Itu bukannya soal, aku bisa carikan kau beberapa puluh tel Boopek, jawab dengan cepat, cuma. Tapi siya Ujiye potong ngomongan orang aku, tidak ingin kau kasih pinjam uang padaku. Keadaan kau to aku, tidak berbeda jauh daripada keadaanku. Boopek goyang kepalanya. Itu uaing bukannya uangku ia terangkan. Ketika teks Yauhang mau berangkat, padaku ia serahkan sejilid buku uang dengan jumlah 2 ribu tai satu, ia bilang aku boleh pakai uang itu menurut sukaku. Sampai sekarang uang itu aku belum pernah pakai sama sekali, maka kebetulan Hiante perlu uang, uang itu aku boleh pakai. Teks Yauhang berharta, uangnya itu tidak berarti apa baginya. Siya Ujiye manggut, tetapi ia kata justru uang sobatmu itu aku lebih tidak bisa pakai. Kelihatannya ia bersangsi. Kemudian ia tambahkan hal ini baiklah kita bicarakan lagi lain. Kati, perlahan saja, aku tidak akan berangkat lekas. Dengan matanya yang tajam, Boopek awaskan sobat luar biasa itu. Ia menduga, bahwa sobat ini sedang menghadapi soal ruwet, cuma dengan sikap tenang yang dibikin-bikin dia itu bikin dirinya seperti tidak tertampak perubahan apa juga. Ia ketahui yang sobat ini tetap ucapkan apa padanya. Hiante berkata, anak muda kita, perkenalan kita belum. Berjalan lama akan tetapi sejak kau rawat aku selama aku sakit, aku telah lantas pandang kau sebagai saudara kandungku. Aku sangat berterima kasih buat kebaikan hatimu. Maka aku harap di antara kita baiklah jangan ada perbedaan apa dan di mana perlu haruslah kita saling bantu saling tolong. Hiante, aku lihat dalam hatimu terkandung suatu apa, tetapi kau agaknya tidak mau bicara terus terang kepadaku. Kenapa begitu? Hiante. Siau jie bersenyum. Kita sama muda, kita sama pandai mau gunai pedang, malah kepandayan kita sebanding satu pada lain, tetapi kendati demikian, keadaan dan tabaat kita berlainan, ia berkata dengan sabar. Jikalau aku mesti tuturkan tentang hatiku, to aku, kau pasti tidak akan mengerti. Maka mengenai ini, baiklah kau bersabar, nanti juga kau akan megetahui. Sendiri. Percaya aku, bukannya aku tidak mau jadi sobatmu yang sejati. Bujang istal ini hirup cawan arak yang penghabisan. Ia sudah tenggak dua poci akan tetapi kelibatannya belum pusing sama sekali, jangan kata sinting. Lantas juga ia berbangkit. To aku, sekarang aku mau pulang. Ia berkata, besok aku nanti pergi ke gerejamu akan tengok kau, nanti kita bicara pula lebih jauh. Ia lantai keluar dari warung arak itu. Ditinggal secara demikian, Bu Wopek jadi duduk menjubelek seorang diri. Ia benar tidak mengerti. Apakah tidak bisa jadi ia sebangsa supo ancu, yang asalnya penjahat besar ia meduga-duga? Apakah ia telah lakukan suatu kejahatan besar, maka sekarang ia umpatkan diri di poelhu? Kelihataannya dugaanku ini mesti keliru. Ia begitu gagah kalau ia jadi penjahat, siapa nanti mampu bekuk ia? Kenapa ia kesudian siksa diri, di waktu hawa udara begini dingin ia sudi pakai terus baju rombeng dan tipis? Kenapa juga ia, untuk bikin perjalanan, mesti pikirkan soal kesukaran uang? Kalau ia penjahat uang bagi ia tiada artinya sembarang waktu ia bila gasak dari sembarangan orang? Pada ini mesti ada sebab lain. Tapi, apakah itu? Bopek jadi bingung sendirinya, oleh karena ia memikir dengan tetap berada di jalan buntu mendadak. Ia ingat lau kyein pausu dari Taihin Piao Piam, Piao Su yang telah ada umur dan banyak pengalaman dan mesti banyak kenalan dan pendengarannya. Kenapa aku tidak mau pergi pada lau Piao Su, akan minta keterangan ia demikian ia pikir. Piao Su ini pun jadi sobatnya almarhum J.L.O. Ong Hiong dari Soan Ho Ho A. Di saat aku boleh sekalian minta keterangangan perihal J.Y. Siulian dan perihal Bang Su Chiao. Sudah ada kabar ceritanya atau belum? Tanda petik. Setelah pikir desgitu, Buo Pek, bayar ruang arak, ia cari kereta, yang ia sewa kereta ke Tamu Tong, di luar Tianmui. Ia telah sampai dengan cepat, malah ia bisa lantas ketemu dengan lau kyein, yang kebetulan ada di Piao Wakiok. Lau kyein girang sekali melihat kedatangannya tamu muda ini. Li lau te, sudah lama kita tak berpertemu kata ia dalam penyambutannya. Aku sebenarnya niat kunjungi kau, sayang aku telah lupa alamat ke kau. Aku juga sudah lama ingin berkunjung kemari, sayang karena kebetulan dapat perkara dan sakit, baru hari ini aku bisa datang, Buo Pek, jawab. Tentang perkaramu itu, aku pun dengar kabar. Tadinya aku berkhawatir, tetapi kapan kemudian aku dengar kau dibantu oleh Teksyao Hang dan belakangan oleh Cie Siaw Puelek, hatiku mau jadi legat, sebab aku percaya, bantuan mereka pasti akan berhasil. Aku hanya tidak ketahui, kapan kau keluarnya dan kesaduhannya kau dapat sakit. Sakitku lebih hebat daripada perkara ku sabut Buo Pek sambil menghela nafas. Sekarang aku sudah sembuh, tetapi kesehatanku masih belum kembali seperti sedia kalah. Sampai di situ, mereka lantas bicarakan urusan lain dan Buo Pek segera timbulkan hal orang-orang gagah dari kalangan sungai Telaga. Ya, Elo opianu, kau kenal atau tidak seorang muda Cie yang menjadi anak yang kedua dan umurannya dua puluhan orang panggil si Yaujie. Ia tanya kemudian, tentang orang Cie yang aku kenal, sedikit sekali Laukie yang jawab. Apa yang aku ketahui adalah hal marhum kawanku. Tia Jie Tiawjie Lauko. Tentang orang mudaku lebih tidak ketahui sama sekali. Atas jawaban itu Buo Pek tidak kata apa, ia hanya lalu tanya Pausu ini apa ada kedatangan orang dari Soato Abu dan tentang Beng Su Cie apa sudah ada kabarnya. Beberapa hari yang lalu aku telah kedatangan seorang sobat kekal, Laukie L.N. menyaut. Ia katanya telah mampir di Soan Hoahu dan ketemu Beng Eng Siang. Menurut Sobatku ini, Beng Su Ciaw masih belum pulang dan tidak ada kabar-kabarnya Nona Jie matih tinggal di rumah keluarga Beng dan ibunya sedang sakit, katanya sakitku, berat. Tanda petik. Buo Pek terkejut dan berbareng lantas merasa kasihan pada Siulian. Ia anggap nasibnya Nona itu dan familinya malang sekali. Tapi kendati demikian, ia tidak kata apa. Mereka minum teh, buat sekian lama mereka sama-sama bungkam. Kemudian mendadak Laukie In bicara pula. Li Laukie, ia kata, kau tahu atau tidak, dua hohan yang terkenal dari Holam akan datang ke Pak Hia ini untuk ketemu kau. Apakah mereka bukannya Biaw Cinsan dan Tio Gyokin? Tanya Boweek, seraya bersenyum mewah. Benar Biaw Cinsan dan Tio Gyokin ia akan lekas kembali. Tanda petik. Boweek tetap punjuk romannya yang gagah. Jikalau tidak ada urusan ini siang aku sudah pergi ke Yan Keng ia kasih tahu, sekarang aku justru sedang tunggui mereka. Biaw Cinsan itu tidak ada sangkutannya dengan aku, kami tidak bermusuhan. Tapi Kim Cio Tio Gyokin aku tahu adalah seorang jahat dan perbuatannya sewenang-wenang, malah Jie Hiong Wan Jie Lo Opiau tahu alah yang desak sampai jadi matinya. Istrinya, Li Mo Ong Ha Ong Kiam Go pernah aku lukai dan dia sekarang barangkali masih meringkuk dalam penjara di Lau yang oleh karena adanya permusuhan ini, aku dan Tio Gyokin tentu adu jiwa. Menyebalkan adalah Siu Biyer Tu Oe Ye Kiepok. Jikalau ia benci aku, apa halangannya buat cari aku secara langsung? Kenapa di depan ia berlaku hormat dan manis padaku, tetap di belakangku ia seraya akan fitnah dan bikin celaka aku? Ini orang yang sangat kejam dan berbahaya. Begitu memangnya sifat Oe Ye Kiepok berkata Lau Kie En. Maka itu aku puji dan kagumi Kim Tufang bahwa ia datang kemari dengan kemurkaan, tetapi sesudah Pie Bu kalah, ia berlaku secara laki. Sekarang ia berada di rumahnya di Chim Chiu, di mana ia lewati penghidupan yang tenang tenteram, jikalau ada sobat dari kalangan sungai Telaga cari ia semua ia tolak, ia tidak mau ketemu. Kabar ini baru bagi Bowe Pek, maka ia pun menjadi kagum terhadap Sifang itu, yang beda daripada saudaranya. Inilah sayang, ia pikir. Kapan ada ketikanya, aku mesti sambangi ia ada harganya kau bertobat dengan laki-laki sejati sepertinya. Sehabis itu mereka masih kongkau sekian lama, akhirnya baru Bowe Pek pamitan. Di Cian Mui Toakai ia mampir di toko pakaian, akan beli sepotong baju kapas, pendek dan panjang, yang ia duga cocok untuk si Yau Ji Yee, sedang di toko lain ia beli sepasang sepatu dan kopia untuk sobat itu. Dengan bawa belanjaan itu, melawan sampokan angin Chiu, ia pulang ke Hoat Beng Si Yee. Ia baru saja sampai di pintu perkarangan datang seorang dengan pakaian hijau hampirkan ia seraya menegor. Lito Aya, apa kau baik? Orang itu adalah budaknya Teks Yau Hang dari Tong Su Sem Hong. Ada apa kau datang kemarilah tanya. Bu Jang itu memberi hormat sambil bersenyum, tangannya merogok keluar sepucuk surat dari dalam sakunya. Baru saja ada datang orang dari Yan Keng, menyahut ia. Ia adalah orangnya Elo Oya yang katanya membawa surat untukmu, To Aya. Katanya Elo Oya kita akan lekas pulang. Bo Pek sambuti surat itu, ia kasih persen pada Bu Jang itu, yang memilang terima kasih dan lantas berlalu, ia girang sekati, cepat-cepat ia masuk ke kamarnya akan buka suratnya Teks Yau Hang. Surat itu terdiri dari beberapa lembar. Ia segera bakal, saudara Bo Pek, yang baik. Satu bulan hampir lewat sejak kita berpisahan. Kepergianku ini separoh karena titah separoh lagi buat urusanku peribadi. Tentang ini aku nanti tuturkan padamu, apabila kita sudah bertemu muka. Ketika aku berangkat, saudara, kau masih terkurung dalam penjara, perkaranya belum diperiksa selesai, melulu karena ada bantuannya Tiat Siaw Puelek. Aku berani paksa tinggalkan kau pergi. Sekarang aku percaya kau tentu sudah bebas dan merdeka. Aku telah sampai di Ankhia, lawat beberapa hari aku telah umong pada Siu Chiyoyo Samya tentang urusanmu. Ia ternyata perhatikan dan kagumi kau, hingga ia utarakan keinginannya untuk pergi ke Pak Hia buat ketemui kau. Selainnya ini, saudara, di sini ada kabar girang untukmu. Kami telah kedatangan tamu agung ia bukan orang lain dan pada orang yang saudara, sekalipun dalam impian, tak bisa lupai. Ia adalah Hiaplia Jie Siulian. Membaca sampai di situ, Bu Wopek Tor Cengang. Tapi karena ia sangat tertarik, ia membaca terus. Oleh karena adanya jodoh yang luar biasa itu saudaraku, pasti sekali aku akan berdaya untuk murcoki. Biarlah Kim Chee dan P.O. Kiam dipasangi, baju merah dan baju hijau ditimpa, supaya mereka jangan mencinta mendirikan rumah tangga. Kapan ini dapat berwujud? Akuteks Yao Hang pastilah telah berbuat banyak kebaikan. Tidak lama sehabis mengirimkan surat ini, bersama Sin Chiyoyo Samya dan Nona Jie aku akan lekas berangkat pulang. Di mana perjalanan tidak jauh, tentulah kami akan lekas sampai. Maka, saudaraku, hayo kau lekas atur arak kegirangan, lekaslah untuk kita ke Pesta Pora. Aku pujikan kau keselamatan dan keberuntungan. Sekarang terimalah hormatnya Teks Yao Hang, Yoki Antong dan Jie Siulian. Setelah baka surat itu, Bu Wopek Heran, Girang dan Mas Gul dengan berbareng tetapi yang sudah terang adalah Teks Yao Hang telah main kayu. Benar-benar aneh, pikir ia lebih jauh. Baru saja Lau Kiein kasih tahu aku yang Yonya Jie sedang sakit berat, kenapa? Sekarang Siulian bisa berada di Yan Keng dan hendak datang kemari? Apa bisa jadi yang Yonya Jie telah menutup mata? Apa bisa jadi menurut bunyinya surat dari Siulian? Si Siulian telah berodia atau menikah aku tujuh. Kalau ini benar, inilah hebat. Bagaimana nanti, apabila Beng Suqiao dapat cari? Tidak. Bagaimana juga, perjodohanku pada Siulian tidak bisa dirangkap. Siow Hang, ah kau main gila. Lantas saja anak muda ini menjadi masgul dan bingung, ia duduk menjubelek seorang diri. Ketika ia angkat kepalanya, ditembok ia lihat dua pedangnya tergantung. Melihat pedang, ia jadi ingat Siow Jie. Siow Jie benar beradat keras pikir ia. Kenapa aku kasih diriku dilihat secara begini? Apa aku bukannya laki-laki? Kenapa aku tidak mampu tulat kekerasan hati Siow Jie? Contohnya Siow Jie kelihatannya berpengaruh juga. Ya aku mesti tolak Siu Lian karena terpaksa ia coba ambil putusan. Aku tak usah pedulikan ia datang atau tidak. Setelah hadapi Biao Chin San dan Tio Gio Kin, aku harus berlalu dari sini. Setelah ambil putusan demikian, Bu Wopek lemparkan suratnya Teks Yaoh Hang ke atas meja sorenya. Ia keluar buat bersantap. Di warung arak, kapan ia telak pulang kembali ia terus naik tidur. Pada waktu tengah malam ia mendusin, kupingnya lantas dengar suara angin musim Ciu yang menderu-deru di luar jendela. Jauh, dengan samar, ia dengar suara kentongan. Dalam kesunyian, ia merasa kesepian dan iseng. Ia jadi ingat Cui Siam, yang bersengsara, dan ia bayangkan Siu Lian, dengan sepasang golok sebagai kawan, lagi lakukan perjalanan menuju ke Pak Hia. Akhirnya ia menghela nafas seorang diri. Setelah pagi mendatang, ia berbangkit dari pembaringan dan pergi ke latar akan latih diri dengan pedangnya. Buat pasang ngomong ia pergi ke dalam gereja, untuk cari Huo Sio di situ sebisa-bisa ia hendak lupai urusannya Siam Nio dan Siu Lian. Adalah di waktunya bersantap tengah hari, Sia Ujie datang, maka Bopek menjadi girang tak kepalang. Kau datang saudara, bagus ia berseru. Mari, mari coba dulu pakaian yang aku beli watukmu. Ia ambil seperangkat pakaian itu. Dengan tidak sungkan-sungkan Sia Ujie coba pakaian itu yang nyata cocok bagi tubuhnya. Ia pun lihat kopiah dan sepatu baru ia tahu Bopek telah belikan semua itu untuk ia air mukanya berubah sedikit. Tetapi ia tidak kata apa. Bopek jumput uratnya Sia Uhang dari atas meja. Lihat, saudara, tek Sia Uhang telah kirim surat padaku. Bopek berkata pula Sia Uhang biang dalam suratnya ini bahwa Sintiyoyo Kiantong akan datang ke Pak Hiaia. Merandek seb sentar dan bersenyum murung dalam satu hal. Sia Uhang telah main gila. Tanda petik. Sia Ujie manggut, tetap roi matanya berada di atas kertas, ia membaca dengan penuh perhatian kemudian tampak perubahan pada wajahnya yang perok, sedang giginya, bibir ia gigit keras dan rapatkan, sampai gigi itu menerbitkan suara keretakan. Membaca itu, ia manggut-manggut dan paksakan diri bersenyum. Inilah baguslah kata, seraya terus tepok pundaknya anak muda kita. Paling dulu, toh aku, aku harus haturkan selamat padamu. Tapi Bopek tidak bergirang menerima pemberian selamat itu, bahkan tercengang. Tapi kau lihat, Hiat E, berkata ia, bagaimana aku bisa terima baik main gilanya Sia Uhang itu. Juga Nona Siulian sendiri belum tentu akan terima itu. Tanda petik. Kenapa tidak kata Sia Ujie dengan sungguh? Kau telah piyabu dengan Siulian untuk meminang dia. Kau juga telah tolong ia beberapa kali, seperti di tengah jalan kau bantu si Nona dan ayapnya loloskan diri dari bahaya, Bagaimana kau bantu Nona itu mengubur mayat ayahnya, akan kemudian kau antar si Nona dan ibunya dalam perjalanan jauh ke Soan Hoa. Hubu di kau itu, toh aku, dalam laksana lautan, tinggi laksana gunung. Di pihak lain, Beng Siu Chiao, sudah tinggalkan rumahnya, ia telah sia-siakan bakal istrinya, terhadap siapa sedikitpun ia tak punya budi kebaikan, maka andai kata ia bisa muncul lagi, apa ia berani bilang? Siu Chia bicara dengan sungguh sekali, suaranya tetap dan tenang, ia seperti paksa supaya Bowa terima dan menikah Siulian. Bowa heran melihat sikap ini. Memang ia sudah asah otaknya, ia sudah berdaya, ia tetap tak mampu pecahkan kecurigaannya. Tapi sekarang, dalam halunya Siulian, Bujang Istah ini bersikap luar biasa, hingga menuruti akan kembali kecurigaannya. Anak muda kitalah lihat orang bersenyum tetapi itu bukan senyum sewajarnya. Mendadak ia sadar seperti sadar dari tidurnya yang nyenyak. Dengan sekonyong-konyong, di luar dugaannya si Yau Jie, ia sambari engannya dan memegangnya dengan keras lapun tertawa berkahkakan. Hal, Hiantue, kau anggap aku libo pek orang macam apa kata ia sembari berseru. Apakah kau kira aku libo pek adalah si manusia keparat, yang karena paras elok menjadi lupa daratan? Ha saudara, kau sekarang jangan ke buah bebi aku lebih lama pula. Aku telah ketahui, siapa kau ini. Kau adalah orang yang sekian lama aku terus cari. Kau adalah Beng Su Chiaw dan sekarang Nona Jie akan datang, inilah bagus, inilah bagus. Tanda petik. Si Yau Jie kaget, mendengar orang berkata demikian, parasnya sampai berubah, mendadak ia kipaskan tangannya akan lepaskan diri dan lari keluar. Bowe pek tertawa geli. Kau lari, saudara, kenapa berkata ia, yang terus mengejar keluar. Ketika ia sampai di luar bimau si Yau Jie sudah berada di mulut jalan sebelah utara, dan kapanlah telah mesnyusul sampai di situ, anak muda itu sudah tidak kelihatan sekalipun bayangannya saja. Berdiri di tengah jalan besar, bowe pek, celingukan, ia bingung dan sibuk. Apa benar si Yau Jie kabur pikir ia rasanya tidak ia laki, kendati adatnya keras, dan kendati ia hanya bujang istal kalau ia pergi, tentu ia akan pamitan lebih dulu. Tapi, andai kata ia toh pergi dengan diam, mana ia bisa pergi jauh. Ia tidak punya uang. Tanda petik. Bowe pek lantas lari pulang, buat ambil kopiah, kemudian keluar pula, dengan sewa kereta ia pergi ke Puelekhu. Baru sekarang aku merasa puas pikir Bowe pek selagi. Ia bercokol di atas kereta begitu lama aku bekerja untuk si Yulian akan cari tunangannya, baru sekarang aku berhasil. Nyata suciao pemuda cakap dan gagah, ia pantas buat jadi pasangannya si Yulian. Sekarang ia kabur, tidak apa. Ia tentu tidak berani nikah si Yulian sebab ia anggap dirinya miskin lantaran ia keliru menyangka halnya perhubunganku dengan si Nona. Rupanya ia tidak tega buat bikin aku berkecil hati, karena dengan adanya dia aku tidak bisa nikah si Yulian. Perasaan yang belakangan ini keliru. Ia nyata belum kenal hatiku. Ia mau berkorban untuk aku, terang ia tidak bisa lupai si Nona. Lihatlah, sampah pun buat robah si dan nama, ia tidak pakai si lain hanya si Jie. Bukankah Jie itu berarti Jie dari dirinya sendiri? Jie dari Beng Jie Xiaoya. Tidaklah itu menyatakan tentang perihal rasa hatinya yang sejati. Ingat demikian, Bu Wapak ingin betul bisa temukan anak muda itu sampai Xiao Hang dan Si Yulan datang supaya mereka berdua bisa dinikahkan. Dengan mereka menikah, ia juga berbareng bisa lupakan Si Yulian. Lekasan sedikit ia lalu kata pada tukang kereta. Kapan sebentar kemudian lantas sampai ke Pueleko paling dululah pergi ke Istal akan cari si Yau Jie. Tetapi seorang bujang beritahukan, bahwa si Yau Jie telah pergi sedari tadi dan belum kembali. Aku sekarang menuker mui Jie ya, Bu Wapak pesan bujang itu, kalau sebentar si Yau Jie pulang kau jangan kasih ia pergi lagi, kau lekas kasih tau padaku. Setelah pesan begitu, Bu Wapak masuk ke dalam. Beruntung begini, Tiat Pueleko kebetulan ada di rumah, pangeran itu sambut ia dengan luar biasa gembira ia girang hingga kegirangan itu terpeta nyata pada wajah mukanya. Aku lihat cahaya mukamu sangat terang rupanya kabar girang telah datang padamu Tiat Pueleko menegur lebih dulu. Bu Wapak heran, hingga ia melongno. Apa artunya ini, Jie ya ia tanya. Kemarin aku telah terima suratnya teks Yau Hang pangeran itu jawab sambil tertawa. Ia bilang ia akan lekas pulang bersama Sin Chiyoyo Kiantong dan Nona Jie Siulian. Ia bilang juga dalam suratnya itu, bahwa si Nona Jie adalah Nona gagah dari jaman kita ini, bahwa kau dulu pernah piebu dengan ia untuk merangkap perjodohan. Si Yau Hang bilang, si Nona sekarang datang ke Pak Hia untuk cari kau, maka Si Yau Hang berniat, begitu lekas mereka sudah sampai di sini, akan rangkap jodoh kau berdua, supaya kau bisa dirikan rumah tangga yang beruntung. Bu Wapak teik tawa, tetapi kemudian ia menghela nafas. Jie ya tidak ketahui, urusan sebenarnya adalah konnya yang panjang ia berkata. Dan sekarang aku datang pada Jie ya justru dengan maksud mohon bantuan kau untuk bereskan. Urusannya Nona Jie itu. Mendengar demikian, Tia Tua Elek berhenti bersenyum. Cobalah jelaskan, ia kata. Anak muda kita lantas berikan keterangannya, mula tentang Pamili Jie itu, kemudian perihal bagaimana ia didustakan oleh sobatnya hingga ia piebu dengan Nona Jie, hingga ia jadi kecete sebab si Nona sudah punya tunangan, lantaran malu ia jadi berangkat ke Kota Raja. Ia juga ceritakan perihal musuh Pamili Jie, bagaimana perkelahian telah menjadi, bagaimana ia bantu Pamili itu sampai ia mengantarkan sampai di Soan Hoa segala apa ia menutur dengan jelas, begitu pun tentang lenyapnya BCNG Suciao, hingga ia turut membantu akan cari anak muda itu. Tia Tua Elek tertarik hatinya, apabila ia sudah dengar semua ia sampai menghela nafas. Kalau begitu, peruntungan Nona Jie malang sekali ia kata. Dan kau mencinta melulu mencinta, wujudnya tak ada. Aku harus menyatakan menyesal terhadap kau. Tapi Bobek, segera unjuk rumen sungguh. Tidak demikian, Jie ia berkata. Kelihatannya Jie ia masih belum mengerti betul tentang aku. Benar tadinya aku mengharap dan menyintai Nona Jie, tetapi begitu lekas aku ketahui ia sudah tidak merdeka, aku lantas lupai dia. Melulu karena kami telah berkenalan dan aku ingat nasibnya yang malang itu, aku selalu masih suka perhatikan ia. Beng Suciawit tuh katanya pemuda gagah, aku ingin carinya, supaya ia bisa menikah Nona Jie. Sejak sampai di Pak Hia ini, aku sudah dengar keterangan, aku sudah minta bantuan di sana-sini untuk cari dia. Setengah tahun hampir lewat sejak daya upayaku itu, adalah baru hari ini aku dapat cari Beng Suciawit tuh. Tiak Puelek menjadi sangat tertarik. Jadinya BSNG Suciawit tuh berada di Pak Hia ini ia tegaskan. Bagaimana tentang bugeenya? Bugeenya adalah yang pangeran ibi tanya paling dulu. Beng Suciaw lebih muda dua tahun dariku, tetapi bugeenya tinggi, lebih hilmu pedangnya bau pekasih tau. Aku pernah piebu dengan Beng Suciaw, aku telah keluarkan seantara kepandaianku, kesudahanaya kami berimbang. Aku rasa ilmu luekangnya barangkali lebih tinggi dari aku, ringkasnya, Beng Suciaw adalah tandingan satunya yang aku pernah ketemukan sejak aku mengembara. MK kalau ia datang pada Nona Jie mereka adalah pasangan yang sembabat. Bukan main tertariknya panteran bauan ini. Kau telah dapat cari ia, kenapa kau tidak mau undang ia untuk datang kemari ia kata. Aku ingin sekali menyaksikan kepandainya. Dan kalau nanti Teks Yau Hang datang bersama Nona Jie, kita boleh atur hingga mereka berdua. Menikah, dengan begitu berdua maksud mereka kesampaian, dan kita telah lakukan suatu perbuatan yang baik sekali. Bau Pek tertawa buat dengar dan lihat tingkahnya orang bangsawan ini. Aku telah dapat cari Beng Suciaw aku telap cekal ia, namun ia bisa loloskan diri dan lari ia terangkan. Tiap pualek mengawasi dengan tajam, ia sangka orang hendak permainkan ia. Ia unjuk rumen yang menyatakan tidak puas tapi Bau Pek terus bersenyum. Coba tebak, Jie Yaya, siapa Beng Suciaw itu ia tanya. Tapi sebelum dapat jawaban, ia sudah melanjutkan, dia itu bukan lain daripada Jie Yaya punya Siaw Jie. Mau tidak mau, tiap Siaw Volek menjadi melengak. Apa? Siaw Jie berkepandain demikian tinggi ia tanya. Kemudian, benar, Jie Yaya Bau Pek, pastikan ia memang punya kepandain tinggi, terhadap Jie Yaya aku tidak berani mendusa atau omong main. Dengan sebenarnya, orang sebagai Beng Suciaw, melainkan aku seorang yang sanggup layani KAU manusia bangsa OEYKF Epoch mereka itu mesti rubuh. Sampai di situ, Bau Pek jelaskan bagaimana malam itu ia telah piebu dengan Siaw Jie, yang datang dengan menyamar untuk mencuri pedang. Sedang lebih dulu daripada itu ia memang sudah tertarik payah Siaw Jie, yang berani campur mulut selagi ia layani Pua Alek itu piebu, hingga seterusnya ia cari tahu hal-ihwalnya. Ia unjuk, bagaimana malam itu Siaw Jie kabur tapi besoknya datang pula memulangkan pedang, bagaimana Siaw Jie rawat ia selama ia sakit hingga selanjutnya mereka jadi sobat. Selama itu aku tetap tidak ketahui rahasianya Bau Pek menutur lebih jauh. Aku telah minta ia rubah kera hidupnya supaya ia tidak lagi jadi bujang istal. Aku hendak Tudaya menolong ia, tapi ia menampeka malah ia pesan aku agar aku tidak omong suatu apa tentang ia terhadap Jie. Ia kata ia tidak ingin namanya jadi terkenal, ia khawatir nanti terbit onar yang tak diinginkan. Tadi ketika ia ketahui nona Jie akan datang, ia telah bujuk aku buat nikah nona itu. Sedang di pihak lain ia nyatakan, bahwa ia mau pergi ke selatan dan untuk selamanya ia tidak niat kembali ke utara ini. Dari sikapnya ini aku justru jadi curiga ia semakin keras. Dengan tiba aku cekal ia dan Beng Suciaw, apa mau ia loloskan dir satu dan kabur, barusan aku susul ia di istal, katanya ia belum kembali. Begitulah maka sekarang aku datang pada Jie ya maksudku minta bantuan Jie ya guna tahan ia supaya kita bisa recoki perjodohannya dengan nona Jie. Setelah dengar keterangan itu, buat sesaat Tiat Puelek melongot, mukanya lantas berubah menjadi merah bahna jengah. Benar-benar aku punya meta, tetapi tidak ada bijinya ia akui kemudian. Sudah hampir satu tahun Siaw Jie tinggal sama aku, kenapa aku tidak ketahui ia sebenarnya pemuda gagah? Coba orang luar ketahui ini, apa orang tidak akan tertawai aku dan katakan aku sudah tidak pandang mata pada orang pandai? Duduknya hal yang sebenarnya bukannya demikian, Jie ya, Bumpe menghibur. Sebenarnya bukan Jie ya yang tidak mampu melihat orang, hanya adalah Beng Suciao yang sangat pandai selimuti diri. Bagaimana Jie ya bisa menduga, yang di dalam istal bisa ada orang pandai seperti ia? Tiat Puelek manggut. Aku mengerti omongan kau kata ia kau dan Beng Suciao tidaklah kecewa menjadi orang-orang gagah sejati yang bisa memandang jauh. Mesurut aku, Beng Suciao kabur dari Soan Hoabu bukan melulu disebabkan kekhawatirannya terhadap musuh-masuhnya, itu hanya disebabkan oleh soal lain yang masih gelap bagi kita. Mustahil orang gagah seperti ia mesti takut musuh sampai mesti umpatkan diri, tukar sidenama. Kenapa ia mesti siksa diri bersembunyi di istal dan menuntut penghidupan demikian sengsara? Bahwa ia telah menyingkir dari kau, itulah tentu disebabkan ia ketahui adanya perhubungan di antara kau dan Nona Jie dan ia menyangka perhubungan kau itu sudah mendalam, maka ia mau mengalah. Tentu ia mengalah sebab ia tidak mampu menikahi Nona itu dan agar hatimu tidak menjadi terluka. Di mana kau telah ketahui rahasinya, aku percaya ia tidak akan balik lagi ke sini. Maka aku pikir bila nanti Nona Jie sampai di sini, baiklah kau terima ia dan menikah. Anggaplah Beng Suqiao sudah mengalah dan kau yang gantikan ia. Menurut aku, kejadian ini tidak melanggar aturan. Bowe Pek dengar ucapan itu dengan unjuk senyuman tawar. Melanggar adat sih tidak, tetapi pada Liang Sim, bagaimana aku bisa pertahankan itu ia bilang. Aku telah kenal Beng Suqiao dengan baik, ia telah tolong aku selama aku sakit. Bagaimana sekarang, bukannya aku berdaya buat balas budi itu, aku justru rampas tunangannya? Sekalipun aku binatang, tidak nanti aku lakukan perbuatan tidak pantas seperti itu. Maka sekarang Jie tidak bisa tidak, aku mesti cari Suqiao sampai depat, atau kalau nanti Nona Jie sampai di sini, aku tidak ketemui dia. Tiapu elek goyang-goyang kepala dengan berbareng merasa kagum. Beng Suqiao keras kepala dan aneh tetapi juga anak muda ini tidak kurang kukoainya. Sekayang baiklah kita tunda dahulu semua hal, mari aku berdaya akan cari si Yaw Jie. Ia bilang akhirnya sambil tertawa aku tidak nyana si Yaw Jie bisa bodohi aku begitu lama. Kalau nanti aku dapati dia, aku ingin saksikan sampai di mana liahainya bugainya. Pangeran ini lantas perintah Teklok pergi ke Istal buat pesan semua bujang, kalau si Yaw Jie pulang, tukang roskam itu jangan dikasih pergi ke mana-mana kecuali kalau dia sudah ketemu padanya, dan sesuatu bujang lainnya ditanya, siapa yang tahu si Yaw Jie suka pergi ke mana, supaya dia lekas dicari buat dipanggil pulang. Selama menantikan, tiapu olek ajak bau pek omong hal lainnya, seperti urusannya OE Kiepok, Biao Cinsan dan Tio Gio Kin. Sampai sekian lama si Yaw Jie belum juga muncul. Tiapu olek mau beristirahat, ia pergi ke dalam dan tamunya diminta terus duduk sendirian akan menunggui. Oleh karena soat bau peambil buku dan kitab buat dilihatnya, tapi sampai lama juga masih saja si Yaw Jie belum kembali dan kabar dari bujang lainnya juga tidak ada, hingga ia jadi tidak sabar. Raja muda ini dapat lihat orang tidak sabar. Bau pek, jangan kau ibuk tidak karuan menghibur raja muda ini. Umpama kata si Yaw Jie benar-benar pergi dan tidak kembali, kau juga tidak usah buat pikiran. Kalau si nona Jie nanti sampai di sini, suruh saja dia sendiri cari tunangannya itu. Bau pek, berdiam, ia menghela nafas. Sekarang ia menyesal, kenapa pada si Yaw Jie ia omong halnya si Ulian serta kasih lihat surat si Yaw Hong, hingga sekarang menyebabkan onar semacam ini. Ia bingung bagaimana ia harus menjawab andai kata si Ulian telah sampai dan tanyakan ia tentang tunangan itu menjawab dengan mendusa ia malu, tapi ia tidak memberi keleterangan pun salah juga. Tiat Puelek tahan lebih jauh anak muda ini, ia perintah Koki Lekas sediakan barang hidangan dia bersama-sama si anak muda ia duduk bersantap. Menurut Tiat Puelek, urusannya Beng Suqiao dan Jie si Ulian mudah cuma aneh, tetapi di matanya Bau pek, urusan itu sangat sulit dan memusingkan kepala, maka juga tidak heran, kendati barang makanan lezat semua, makannya tidak bernapsu. Sampai maghrib, Teok yang pergi ke Istal telah balik dengan warta. Si Yaw Jie benar-benar tidak pulang. Aku lihat betul-betul anak itu tidak akan kembali, kata Tiat Puelek akhirnya sambil tertawa, tangannya mengangkat cawan arak. Biarlah ia pergi. Kau jangan banyak pikir, sudah cukup bagaimu yang kau telah lakukan kewajibanmu untuk mereka berdua. Tanda petik. Bau pek, manggut, ia tidak bilang apa karena ucapannya pangeran itu tidak bisa hiburkan ia, hingga ia bisa merasa lega. Tidak lama mereka berhenti dahar dan minum, tapi tuan rumah masih layani tamunya duduk minum, beromong-omong lebih jauh. Sedikitnya Tiat Puelek sudah terkena pengaruh air kata. Bau pek, kata ia akhirnya, malam ini kau tidak usah. Pulang, kau nginap saja di sini tapi anak muda kita menolak. Tidak bisa, Jie ya ia menyahut aku perlu pulang. Siapa tahu kalau Beng Suciaw telah menantikan aku di gereja. Bila demikian, baiklah kau boleh pulang, tetapi besok kau mesti kembali kemari, berkata Puelek itu. Di sini kau jangan khawatir, kalau Beng Suciaw kembali, aku pasti akan tahan dia. Setelah kata begitu, Tiat Puelek menguap, tubuhnya disendarkan di pambaringan. Bau pek tahu yang pangeran itu sudah ngantuk, maka ia lantas pamitan ketika ia keluar dari istana, langit sudah berubah menjadi gelap. Ia pulang dengan sewa kereta. Kapan ia masuk dek pekarangan bimah? Ia lihat daun rontok berarakan, ia bertindak ke kamarnya, ia harap Beng Suciaw ada di dalam sedang menantikannya, siapa tahu ia hanya masuk dalam kamar yang gelap dan kosong. Ia lantas pasang api. Tatkala ia melihat ketembok, ia terperanjat, karena pedangnya tinggal satu, yang hilang adalah pedang mestika dari Tiat Puelek, yang Suciaw pinjam secara mencuri tapi segera diantarkan pulang kembali. Dan kapan ia memandang ke atas meja, ia lihat pit, bak dan bahie malang melintang, di antara itu ada sepucuk surat. Ia segera sambar surat itu, buat buahkah bunyinya, seperti berikut. Toa ko bobek. Sekeluarnya kau dari kamar ini, aku lantas kembali dan ambil sebuah pedang dan segera di hari itu juga aku berangkat meninggalkan pak hiya. Aku minta tak aku tidak usah menisiakan ketika aku pergi susul atau cari aku. Bertahun-tahun aku merantau dan terlunta-lunta, sekarang aku akan mulai lagi penghidupan itu, aku punya ayah dan ibu, tetapi dengan marka itu aku tidak bisa ketemu lagi. Apakah artinya penghidupan macam ini? Di antara nona jiye dan aku memang ada perhubungan perjodohan, tapi jodoh tinggal jodoh, untuk mewujudkan itu tidak ada. Maka, Toa ko, andai kata kau cintai nona itu, silahkan kau lemah lia dan menikah bagiku tidak ada halangan suatu apa. Dengan kepergianku ini barangkali aku tidak akan kembali ke utara. Umpama masih ada jodoh di antara kita di lain waktu bisalah kita bertemu pula. Maka itu dengan jalan ini aku ambil selamat berpisah dari Toa ko. Terimalah hormatnya. Jie jie bo pek jadi mendongkol. Beng suciao, kau seperti juga permainkan aku kata ia dalam hatinya. Apakah kau anggap aku li bo pek bukannya laki, bukannya hoohan? Ia lempar surat itu, lalu duduk bingung. Dengan jalan memutar dan umpatkan diri, si ya ujie menghilang dari matanya pemuda itu. Setelah ia lihat pemuda itu menuju ke pula lehu, ia segera balik ke kamarnya buat ambil pedang kuno itu dan tulis suratnya yang ia tinggalkan di atas meja. Coba ia punya uang, pasti ia sudah lantas tinggalkan pak hia. Tapi karena sakunya kosong ia terpaksa menunggu sampai malam, pada kira jam patia pergi ke pula lehu, di mana ia telah lakukan suatu perbuatan yang berani. Tia Tsiau Puelek sudah menikah banyak tahun dan ia juga punya seorang gundik, meski demikian ia tidak terlalu suka berdiam di kamar istri atau gundiknya itu, ia lebih suka tidur sendirian di kamar tulis. Demikian hari itu, lantaran dapat Li Bowelek sebagai kawan, ia sudah minum sampai agak sinting. Ia susah pulas. Di luar jendela, suara angin terdengar nyata, bahwa udara dingin. Untuk besarkan api, Tia Tsiau Puelek berbangkit, kemudian ia lihat jam, yang telah mengutarakan pukul tiga lewat. Tiba ia ingat halnya Tsiau Ji Yee, sebagaimana tadi Siang Bowelek ceritakah sepadanya. Entah sekarang sudah pulang atau belum demikian. Ia pikir, menurut ceritanya Li Bowelek, ia benar seorang luar biasa. Andai kata ia benar gagah, seharusnya ia tinggal padaku sebagai kausu atau pahlawan, aku pasti tidak akan perlakukan ia secara sembarangan. Biarlah dua hari lagi Siang Hang datang bersama si nona Ji Yee aku nanti recoki jodoh mereka, supaya mereka menikah. Kenapa ia dan Bowelek men saling mengalah? Kenapa ia hendak jauhkan diri? Kenapa ia umpatkan diri, tukar si dan nama dan tidak mau angkat muka di hadapan orang banyak? Rahasia apa yang ia sembunyikan? Kenapa ia tidak mau menikahi nona Ji Yee dan lebih suka mengalah terhadap Bowelek? Ia curigai anak muda itu, karena Bowelek pernah piebu dengan si nona dan antarkan si nona dalam suatu perjalanan jauh, hingga ia khawatir di antara nona Ji Yee dan pemuda itu ada perhubungan kecintaan-kecurigaan semacam ini memang bisa timbul. Apakah oleh karena kecurigaan ini maka ia mau menyauhkan kaki di luar kamar? Pangeran ini menduga-duga dengan tidak ada hasilnya justeru ia sedang berpikir terus tiba kupingnya dapat tangkap suara tindakan kaki di luar kamar. Apa teklok di situ ia menanya, karena ia duga hambanya mendusin. Tidak ada jawaban, kendati juga teguran itu diulangkan dua kali. Tentu saja pangeran ini jadi heran dan curiga, maka ia lompat turun dari pembaringannya dan sambar pedangnya. Ia berniat keluar akan melongok. Belum sampai orang bangsawan ini bertindak masuk. Orang ini puayau romen cakap dan gagah, terutama sepasang matanya tajam. Mulatiat Powelek terperanjat, tetapi lekas juga ia kenalkan si Yao Ji Yee, maka ia terkejut berbareng girang luar biasa. Hingga sambil tertawa ia mendului menegor. Si Yao Ji Yee kau datang, bagus demikian serunya. Satu hari lama ni aku dan Bowe telah tunggui kau. Duduklah dan dengarkan aku bicara jangan kau nampaknya ke susu. Sekarang aku ketahui kau adalah Beng Su Chiao, kau boleh penercaya aku, kesukaran apa juga kau hadapi, aku sanggup bantu kau. Setelah kata begitu, pangentran ini menunjuk kur di pinggiran. Sikapnya manis, suaranya sabar. Si Yao Ji Yee unjuk hormatnya sambil tertawa ia mendului menegor, tetapi ia tidak mau duduk, hanya berdiri di samping dengan sikap merendah. Ji Yee Yee aku sekarang mau pergi. Ia berkata, aku hendak pinjam seekor kuda, dari itu aku tidak bisa tidak memberitahu pada Ji Yee Yee. Sehabis kata begitu, ia balik tubuhnya hendak berlalu. Tiap Puelek yang sudah duduk duluan, lekas berbangkit. Tangannya ia ulurkan pegang tangannya anak muda itu. Jangan kau pergi ia kata. Aku hendak omong banyak. Padamu. Tapi Beng Su Chiao dengan cepat sudah berada, di luar kere. Apa yang Ji Yee Yee mau bilang, semuanya aku sudah dapat tahu ia kata. Tapi sekarang aku mesti pergi, tidak bisa lain. Tiap Puelek tidak mau lepaskan bujang istal ini, ia memburu keluar, tapi kapan ia sampai di luar, Bang Su Chiao sudah lenyap berikut bayangannya, cuma angin dingin yang menyambar orang bangsawan ini. Tiap Puelek dongak kegenteng ia memandang dengan melongo. Ia ketahui Beng Su Chiao sudah menghilang di wuungan rumah dan ia sudah tidak mampu ilmu loncat tinggi dan ilmu entengkan tubuh. Metu kesudahan ia jadi masgul dan menongkol sendiri. Belum pernah aku ketemu orang aneh seperti dia. Ia kata dalam hatinya sambil menghela nafas. Dengan lesu ia bertindak masuk. Di luar kamar ia liatek lok sedang meringkuk dengan nyenyak. Tek Lok, Tek Lok ia memanggil bangun. Ada penjahat masuk ke dalam kamar, tapi kau enakan tiur saja. Tek Lok merayap bangun matanya kesap-kesap. Ada apa-ada apa ia takaya berulang-ulang. Lekas bangun berseru pangeran itu yang jadi. Mendongkol, hingga ia sentil kuping orang kenapa kau tidur seperti bangkai hidup? Baru sekarang Tek Lok bangun dengan kelabakan, sembari pakai bajunya, ia kata. Masih belum terang tanah, kenapa jaya sudah bangun ada arang menyahut raja muda ini? Tadi ada orang. Tidak dikenal di atas genteng, aku mendusin karena dengar suara apa. Rupanya ia seperti si Yaujie. Maka pergi kau ke Istal, lihat si Yaujie ada di sana atau tidak. Periksa juga apa ada yang hilang. Tapi ingat, kau tidak boleh bikin banyak ramai. Tek Lok menurut dengan terpaksa dengan melawan hawa dingin ia pergi ke Istal, tetapi di dalam hatinya ia tidak habisnya merasa heran. Jiyaya aneh demikian ia pikir. Tadi siang seantro hari Jiyaya ibuk mencari si Yaujie sekarang sudah tidur, sudah malam, ia masih tidak bisa lupai tukang roskam itu. Apa bisa jadi Jiyaya sedang mimpi dan masih belum sadar? Apa perlunya si Yaujie datang kemari dan apa perlunya malam Jiyaya cari dia? Sesampainya di luar, Tek Lok banguni dua kawan, buat mereka itu temankan ia pergi ke Istal. Tiat Puelek telah masuk ke dalam kamarnya dengan perasaan masgul. Ia terus pikirkan halnya beng suci Yaujie atau Jiyaya. Setelah lewat sekian lama, barulah Tek Lok balik dengan tersipu, dengan napas memburu. Jiyaya, benar aneh ia berseru begitu lekas ia sampai di depan majikannya. Si Yaujie tidak kembali, tetapi pintu Istal telah terbuka, begitu juga pintu pekarangan dan kuda hitam Jiyaya telah lenyap. Tiap Puelek unyuk senyuman dingin, ia tidak menjadi kaget, kendati ia tetap merasa heran. Mari kata ia dan segera berbangkit. Tek Lok siap dengan lemterannya buat antarkan majikannya ini, yang mau pergi sendiri ke Istal. Kemudian, setelah dapat kepastian dari lenyapnya kudanya, ia lantas kasih bangun semua cintengnya dan beberapa bujang lain. Pergi kau ke perbagai pintu kota demikian ia menitah, justru pintu kota belum dibuka, kau mesti susul dan cari si Yaujie, siapa dapat menyandak, ia mesti bawa pulang si Yaujie bersama kudanya. Semua cinteng dan bujang merasa heran, tetapi karena titah itu penting, dengan tidak banyak omong lagi. Mereka bawa lentrah dan pergi dalam rombongan berdua atau bertiga. Mereka menuju ke berbagai pintu kota, dengan lawan serangannya hawa dingin. Seterusnya sampai pagi Tiat Pulek tidak tidur lagi. Sesudahnya terang tanah, semua cinteng dan bujang telah pulang dengan beruntun, laporan mereka serupa, yaitu si Yaujie dan kudanya tidak dapat dicari, sedang waktu pintu kota dibuka, pemeriksaan dilakukan dengan bantuan penjaga kota, tetap tiada hasilnya. Pangeran Buan ini menjadi sangat heran. Apakah bisa jadi sampai sekarang ia belum keluar dari kota? Ia pikir. Ia hampir penasaran dan hendak kasih titah supaya gerbang pintu kota dijaga keras, baiknya ia bakal berpikir lebih jauh, ah, sudahlah, biarlah kuda itu aku kasih persen padanya. Tidak jadi menyusul Beng Suciau, ia perintah orang pergi undang libo-opet. Anak muda kita datang tak lama kemudian, ia banting kaki apabila telah diterangkan tentang si Yaujie datang dan pergi dengan pinjam kuda secara paksa. Benar hebat berkata ia dengan menyesal titik ketika kemarin aku susul kemari, ia justru balik dan masuk ke kamarku akan tulis surat dan ambil pedang kuno yang jaya berikan kepadaku, aku tidak sangka bahwa ia akan datang kemari untuk pinjam kuda. Ia sudah punya kuda dan pedang ia pasti kabur jauh hingga tidak ada harapan lagi akan kita bisa cari atau susul dia. Tanda petik. Tentang kuda itu aku tidak pikir lagi tiapu elek kata, aku hanya tidak habis pikirkan kelakuan Suciau yang aneh itu. Ketika tadi malam ia datang, aku tidak sangka bahwa ia akan hendak ajak ia omong banyak, supaya ia jelaskan kesukaran atau kesulitannya padaku, siapa tahu, dengan tidak memberitahukan Suciau yang aneh lantas angkat kaki. Bau pekerutkan alis. Tatkala aku berada di Soanhu Anhu, aku juga dengar yang putra kedua dari Beng Elo Opiau tahu beradatku koai, sekarang aku te-ia buktikan kebenarannya keterangan itu berkata ia. Ia sekarang sudah kabur, jikalau aku tidak sanggup cari bagaimana nanti aku memberi keterangan pada Nona Oya I.S. Yulian. Tiapu elek turut menjadi bingung dan masgul, tetapi kemudian ia kata, aku kasih nasihat padamu, supaya urusan ini kau jangan pikir pula banyak. Oleh karena sudah pasti kau tidak berniat menikahi Nona Jie, orang lain niscaya tidak bisa paksakan itu padamu, kalau nanti Nona Jie datang, kau boleh ceritakan padanya semua kejadian yang sebenarnya, bahwa Beng Suciau lari bukannya lantaran desakan kau niscaya Nona Jie tidak bisa sesalkan atau persalahkan kau. Sekarang yang penting adalah halnya Teng Chow Hyabiao Chin San dan Kim Chiyo Tio Giokin. Kau harus pikir biar matang, kau sebenarnya sanggup layani mereka itu atau tidak kau mesti. Ingat, sekarang kau baru saja semibuh dan tenagamu mestinya masih belum balik pulang semuanya jikalau karena kalah tenaga kau menjadi kena dikalahkan, tidak saja pamermu menjadi jatuh, juga muka terangku akan turutmu jadi guram. Mendengar demikian, Buo unjuk sikapnya yang garang. Tentang ini aku minta supaya Jie ya jangan buat kuatir ya kata dengan sungguh. Bukannya aku tekebur, tetapi Biao Chin San dan Tio Giokin itu aku sama sekali tidak pandang sebelah matapun. Aku hanya menyesal yang Beng Suciau sudah pergi dari sini jikalau ia ada dan membantu aku, sekalipun ada delapan atau sepuluh Biao Chin San berikut Tio Giokin, aku tidak jertih barang sedikit juga. Tiat Puelek besar senyum kapan ia dengar itu dan lihat sikap orang yang keren tetap jumawa. Buo Pek benar gagah dan berani. Berpikir ia. Aku harap supaya Biao Chin San dan Tio Giokin lekas datang, agar aku bisa saksikan pertempuran mereka. Li Buo Pek tidak berdiam lama sama Tiat Puelek, oleh karena pikirannya kusut sekali, ia pamitan dan pulang ke Hoat Beng Sia ia sangat berduka. Memikir Beng Suciau, ia masgul besar bareng mendongkol dan kagum. Ia mendongkol karena ia ditinggal mentah, lama segulantaran mesti berpisah, dan ia kagum buat keberanian dan kekerasan hati orang. Kalau nanti Siulian sampai di sini, aku tidak bisa ketemui dia ia berpikir lebih jauh. Sementara itu, sore itu Cia Alo Om Mama, yalah ibunya Siam Nio, telah datang mencari anak muda kita. Kakabarnya adalah sakitnya Ciu Siam bertambah berat, bahwa si Nona setiap waktu menangis saja. Kabar ini mendukakan anak muda kita, akan tetapi ia tidak kentarakan itu. Itulah hasil perbuatan Kak sendiri, aku tidak berdaya untuk menolong, ia katalah hanya menghela nafas. Sekarang, terimalah 20 tai iperak dari aku, kau pakai itu sepertinya, aku sendiri tidak bisa pergi lagi akan ketemui ia. Benar Bowe, peambil 20 tai dan serahkan itu pada sinyonya. Sekarang lekaslah kau pulang, kau panggil tabib atau beli obat untuk Cui Siam, aku lagi ruat pikiran, aku tidak bisa omong banyak ia kata. Cia Mama terima uang itu, ia mengaturkan terima kasih. Dasar doyan omong, masih saja ia mau ngoce buat unjuk bahwa pemuda itu berhati murah tapi Bowe tidak mau meladeni, hingga akhirnya nyonya itu pergi sendirinya. Adalah setelah orang berlalu, baru ia menghela nafas berulang-ulang, beberapa kali ia banting kaki. Terang selama satu tahun ini, kesulitan saja yang aku hadapi, ia kata seorang diri dengan mas Gul. Selagi ketemu Siulian, selagi ketemu Cui Siam, selagi ketemu Beng Su Ciaw semua itu ada kesukaran belaka. Kalau aku tidak, tengok Cui Siam aku sebenarnya keterlaluan, tetapi apabila aku peigi padanya, bagaimana andai kata aku? Kena terlibat pula. Aku telah berikan uang, aku rasa aku, telah cukup lakukan kewajibanku. Benar Bowe Pek, bisa keraskan hati akan tidak tengok Cui Siam. Sementara itu, selang beberapa hari, tentang Beng Su Ciaw tetap tidak ada kabar ceritanya, begitu pun perihal Biao Cinsan dan Tio Gio Khin yang katanya diundang oleh Moh Pokun, sedang Biao Su itu tidak terkabar sudah pulang ke Biao Tiamnya. Seantaroh hari nganggur saja, setiap saat pikirannya kusut Bowe Pek, jadi lenyap kegembiraannya, hingga akhirnya ia pikir baik berlalu saja dari kota Raja. Dari pamannya pun ia tidak dengar kabar apa perihal pekerjaan yang ia cari. Baiklah aku pergi Papa Kibiao Cinsan dan Tio Gio Khin demikian ia ngelamun akhirnya. Tapi, sebelum pikiran ini diwujudkan, tiba Teksyao Hang pulang dari perjalanannya bersama ketua dari Chuan Hem Piao Tiam dari Ankeng, yaitu Sio Chiyoyo Kiantong, sedang seorang kawan lainnya adalah Tunangan Beng Su Ciaw, orang yang dibuat kenangan Bowe Pek, ialah nona Jiye Siulian, hingga anak muda ini menjadi ibuk sendirinya. Siulian terus hadapkan kesukaran dan kedukaan dengan berdiam di rumah keluarga Beng, sudah ia dukai ayahnya yang telah meninggal dunia secara kecewa, sekarang ia khawatirkan ibunya, yang terus terganggu kesehatannya sedang di pihak lain, ia mas Gul kapan ingat tunangannya yang tidak ketahuan kemana parahnya, sementara tentang kaburnya tunangan itu ia sukar peroleh keterangan yang jelas. Sebenarnya ia tertarik oleh Bowe Pek, hal ihwal siapa yang pertama kali datang Piebu untuk memasang ia katahui dengan jelaslah dapat kenyataan, kecuali gagah, Bowe Pek cakap dan hatinya mulia. Di pihak lain, pemuda itu telah melepas banyak budi terhadap Pamili Jiye. Tapi kendati adanya semua itu, sebagai seorang yang insyafia tidak bisa serahkan hatinya pada orang Shili itulah sudah tidak merdeka dan mesti tunggu Beng Suciawa tidak pekorduli tunangan itu telah hilang lenyap entah kemana. Demikian kesukarannya Siulian, demikian juga bersusah hatinya Nyonya Jiye. Ia memang telah dirongrong oleh penyakitnya yang lama, yang suka kemat, sekarang ia mesti dukai suaminya, ia mesti pikirkan nasib gadisnya, ia mesti ingat juga hari kemudiannya ia menyesal kapan mengetahui bakal mantunya lenyap tak keruan, ia sedihkan peruntungan tipis dari anak darahnya itu. Bagaimana juga, ia tidak bisa merasa tentera menumpang pada besannya, sebab anaknya masih belum menikah. Di dalam rumah tumpangan ini, kecuali merawat ibunya, Sin Onalian juga mesti bantu mertua perempuannya dan layani ipar perempuan atau bumnya. Ia berkecil hati buat ketahui mertua perempuan itu cuma pegangi insbo dan membaca doa guna memohon pulangnya anaknya kedua yang hilang, sedang sang ipar, yaitu Oweye, istrinya Beng Suciang, nyata seorang yang hatinya dengki. Ia ini mula masih berpura-pura baik, akan selewatnya beberapa hari ia berani perlakukan nona kita sebagai bujang. Siulian biasa hidup merdeka, meski bukan gadisnya hartawan, ia toh hidup cukup makan dan pakaian, sedang ia terpalajar sempurna, maka mana ia bisa bekerja sebagai bujang? Akan tetapi sekarang, dalam keadaan seperti itu, selagi ibu Nia menderita sakit, ia terpaksa mesti sabarkan hati dan terima nasibnya itu. Maka juga setiap hari, setiap saat ia harap-harap kembalinya Li Bo Pe bersama-sama Beng Suciau, agar tentang dirinya bisa terdapat kepastian, agar tidak lebih lama ia hidup seperti tersiksa. Tapi, sudah berselang setengah bulan sejak perginya Bo Pe, Suciau tidak nampak pulang. Sementara itu Beng Suci yang anak sulung dari Beng Eng Siang, toh apenya, telah pulang dari belpergian. Ia punya tubuh tinggi dan besar, mukanya hitam dan berwokan. Ia heran kapan lihat nona kita dan ibunya apapula mereka ini berkakung, dengan tidak banyak pikir lagi, dengan suaranya yang keras, ia kata pada istrinya. Dasar keluarga kita yang sial dangkalan. Kenapa sekarang datang dua orang perempuan dengan pakaian berkabung? Kenapa sih mereka tidak bawa barang sedikit juga? Aku khawatir, siang atau malam perusahaan kita akan amruk. Kemudian ia tambahkan dengan kejam, si Lo Ojiye sudah pergi lama sekali, turut katanya Sin Chiyoyo Semya, Ia sudah mampu di luaran, sekarang datang bakal istri dan mertua perempuannya, bagaimana ini? Atas itu seng istri berikan jawabannya, yang tidak kurang hebatnya. Ia ini kata, kenapa kau banyak mulut terhadap aku? Orang si Jiyo itu, ibu dan anak, datang kemari bukan aku yang undang. Adalah keluargamu sendiri yang kesudian terima datangnya si binatang macan putih, kenapa gak cobelo pada kami? Dengan bintang macan putih pakhou, CE ia maksudkan bintang sial. Di dalam kamarnya Siulian dengar pembicaraannya suami istri itu, yang jadi toape dan toawinya, ia gusar bukan main, sampai tubuhnya gemetaran, tetapi kapan ia juga dengar ibunya merintih, hawa amarahnya ia bisa tahan, apapun ibu itu, yang yang lihat anaknya gusar, dengan sangat telah nasihatkan ia untuk bersabar. Hanya mendengar keterangannya Yosem ya, seperti katanya Beng Suciang, ia terperanjat. Apakah warta itu benar bahwa Beng Suciang sudah menutup mata? Tidak bisa ditahan lagi, air matanya nona ini turun berketel-katel. Lagi beberapa hari telah lewat, lantas Siulian ketahui jelas perihal keadaannya keluarga Beng ini. Beng Eng Suciang berharta, perusahaannya maju tetapi selama itu kekuasaan semua ada di tangan anak sulung dan anak kedua. Yang bungsu diperlakukan berat sebelah, maka juga kejadian berbareng dengan terbitnya Onar, Beng Suciang telah kabur dan tidak mau balik kembali. Beng Suciang sebaliknya berkepala besar dan berani adatnya keras dan kasar, hingga ayah dan ibunya juga malui dia. Berterang Suciang tidak berani usir ibu dan anak itu akan tetapi di dalam kamarnya bersama istrinya, ia suka bikin banyak ramai, ia sindir sana dan sindir sini pada dua tamu itu suaranya sangat tidak manis buat didengar oleh kuping ibu dan anak itu. Penyakitnya Jialo Otai-tai terus bertambah berat, Tapi Pameli Beng tidak taruh perhatian, syukur lagi ibu dan anak itu, di situ ada Toa Kim Kong Lau-keng, yang mau tolong isinya tua pergi panggil tabib dan belikan obat. Siulian rawat ibunya dengan sungguh ia mendampinginya siang dan malam. Kira satu bulan lebih telah lewat. Pada suatu hari, Jialo Otai-tai meninggal dunia, siulian menjadi sedih bukan main, layonnya nyonya tua itu telah diurus sampai masuk dalam peti mati dan dititipkan dalam gereja Ho Siu Siyee dalam kota Soan Hoa. Pada Toan Kim Kong siulian kata ingin berlalu dari Soan Hoa Hu untuk pergi ke tempat lain ia unjuk, bahwa tak menyenangkan untuk ia tinggal lebih lama di dalam rumah Pameli Beng. Keadaan kau memang sulit, nona ia kata. Tapi di luaran kau tidak punya sanak dan kadang, kemana kau hendak pergi? Aku punya sepasang golok yang bisa lindungkan aku, kemana juga aku pergi aku tidak takuti. Aku tahu kau mengerti buge, nona ia berkata. Aku tahu, kemana kau pergi tidak nanti ada orang bisa ganggu kau. Tapi aku bukan berbicara tentang keselamatanmu, aku maksudkan penghidupan kau. Sesudah berada di tempat lain apa yang kau hendak kerjakan? Ditanya begitu, mukanya siulian menjadi merah. Aku mau pergi mencari tahu halaya sucio, iya. Aku kabarnya ada sincio yosemnya yang kenal dia. Aku hendak minta keterangan dari orang siu itu. Lau Kang menghela nafas. Aku minta nona jangan percaya obrolannya Toa Chiang Kui. Ia berkata. Dengan Toa Chiang Kui, ia maksudkan sucio yang sincio yosemnya itu adalah Piao Tao Yo Kiantong Dian Kang. Ia benar pernah dua kali bertemu Jia Xiao Ts Chiang Kui, tetapi mereka tidak bersobat kekal. Dulunya, setelah ketahui kaburnya siyao Chiang Kui kami pernah pergi ke Yankeng minta keterangan dari Yosemnya tetapi Yosemnya bilang ia tidak pernah ketemu siyao Chiang Kui adalah baru sekarung mendadak. Toa Chiang Kui kata, bahwa siyao Chiang Kui telah menutup mata. Ia tidak omong langsung, hanya ia bawa namanya Yosemnya. Siapa mau percaya itu? Buat omong terus terang. Toa An Kim Kong tambahkan, kaburnya siyao Chiang Kui adalah disebabkan dua hal. Pertama-tama untuk menyingkir dari ancaman bahaya, sebagai akibat keonaran yang ia terbitkan, dan kedua guna menyingkir dari engkau dan ayahnya yang perlakukan ia secara dingin, beda dan keterlaluan. Apabila Nona tetap hendak cari siyao Chiang Kui, menurut aku baik Nona cari ia di Kau GWA, karena di sana ia punya banyak sobat dan kenalan. Siulian Manggut